Bas, bas. Aura Mokingshan langsung melonjak ke level penguasa bintang 1. Kekuatan mengerikan itu membersihkan udara dalam kegelapan. Benar sekali, kekuatan Dewa Bintang 1. Itu adalah kartu truf terkuat milik Mokingshan. Dia memang menyembunyikan kekuatannya. Kalau tidak, dia benar-benar tidak pantas disebut jenius nomor satu di dunia Dewa Surgawi. Long Kinghun berkata dengan suara yang dalam. Kesenjangan antara Dewa Puncak Bintang 9 dan Dewa Bintang 1 sangatlah besar. Dia memang lawan yang kuat untuk bisa mencapai level ini. Dia jauh lebih kuat daripada He Qian Kun. Long Nityan sangat menghargai Mokingshan. Miyuan tersenyum tipis. Orang jenius yang tidak repot-repot memasuki kediaman ilahi saat itu telah menjadi sangat kuat. Memang benar, jika dia diberi waktu beberapa tahun lagi, aku khawatir tidak ada jenius lain yang bisa menandinginya kecuali Tuan Feng. Lei Tianyan mengangguk. Sayangnya, lawannya adalah Tuan Feng. Tuan Istana menggelengkan kepalanya sedikit, tidak optimis tentang Mokingshan. Reputasi Mokingshan sebagai seorang jenius bukanlah hal yang tidak patut. Dengan kekuatannya di depan mereka, semua orang harus mengakui bakat mengerikan Mokingshan. Membuatmu marah. Kamu tidak layak. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Anda tidak layak. Seberapa sombongnya itu. Kata-kata, kamu tidak layak, meledak di benak Mokingshan seperti bom. Dia sangat marah. Mokingshan telah menjadi pusat perhatian sejak dia masih muda. Tidak ada seorang pun yang berani mengucapkan kata-kata itu kepadanya. Feng Wu Chen adalah yang pertama. Mokingshan sangat marah karena kata-kata itu. Itu adalah penghinaan terbesar bagi Mokingshan. Sayangnya, Feng Wu Chen tidak bergeming menghadapi kemarahan Mokingshan. Dia masih memiliki aura seorang kaisar. Kemarahan yang mengerikan muncul dari matanya. Rasa dingin yang mengerikan membuat hati seseorang bergetar. Pelayan bodoh? Apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat bahwa Tuhan Muda sudah memiliki kekuatan Tuhan Bintang 1? Ada perbedaan besar antara Dewa Tertinggi Bintang 9 Puncak dan Dewa Bintang 1. Beraninya Anda mengatakan bahwa Tuhan Muda tidak pantas membuatnya marah. Anda meminta kematian. Kamu benar-benar bodoh. Aku tidak mengerti. Bagaimana bisa orang bodoh seperti itu menjadi tetua tamu? Apakah kamu tidak punya otak? Apa gunanya bicara? Apakah dia benar-benar menganggap dirinya orang penting? Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda akan mati. Semua orang di kuil matahari bulan mengutuk. Kamu pantas mati. Mokingshan menatap Feng Wu Chen dengan dingin. Matanya seperti ular berbisa, sangat menakutkan. Mokingshan telah menjatuhkan hukuman mati pada Feng Wu Chen. Desir. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, Mokingshan mengarahkan jarinya ke udara. Cahaya biru yang menakutkan keluar seperti sambaran petir, membawa ledakan sonic yang memekakkan telinga. Kemana pun ia melewatinya, kehampaan itu bergetar. Serangannya sangat kejam dan kejam. Haruskah aku mati? Sudut mulut Feng Wu Chen melengkung menjadi cibiran misterius. Ekspresinya acuh tak acuh dan tidak takut. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Feng Wu Chen berteriak dengan suara rendah. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan, dan kekuatan bertarungnya meroket, seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Pada saat itu, aura Feng Wu Chen menunjukkan tanda-tanda samar menjadi penguasa kelas satu. Ledakan. Feng Wu Chen melayangkan pukulan, dan sinar energi biru bertabrakan dengannya. Dengan ledakan yang keras, kekuatan sombong itu menghancurkan energi Mokingshan. Saat Feng Wu Chen menghancurkan energi Mokingshan, energi terakhir telah melintas dengan kecepatan yang sangat cepat. Mata Mokingshan sangat dingin dan tanpa emosi. Feng Wu Chen, di mataku, kamu hanya sedikit lebih kuat dari para jenius itu. Terlepas dari identitasmu sebagai seorang alkemis, kamu jauh dari sebanding denganku. Mokingshan berkata dengan dingin dan arogan. Dia melayangkan pukulan ke arah Feng Wu Chen dengan keras. Energi biru hanya untuk menarik perhatian Feng Wu Chen. Serangan utamanya adalah Mokingshan sendiri. Ledakan. Berdengung. Saat telapak tangan mendarat, terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Area di mana Feng Wu Chen berdiri dihancurkan secara paksa dan diubah menjadi ruang hampa. Pukulannya meleset. Feng Wu Chen menghilang. Trik kecilmu tidak ada gunanya di mataku. Suara dingin Feng Wu Chen terdengar di telinga Mokingshan. Itu belum tentu benar. Ekspresi Mokingshan tidak berubah sama sekali. Dia melirik sumber suara dari sudut matanya. Ledakan. Mokingshan lainnya muncul entah dari mana. Itu sangat tiba-tiba, dan dia melayangkan pukulan ke arah Feng Wu Chen. Terjadi lagi ledakan yang memekakkan telinga. Itu terlalu cepat. Semuanya terjadi dalam sekejap. Apakah ini tipuan kecil? Mokingshan tersenyum dingin. Namun, saat Mokingshan selesai berbicara, wajahnya menjadi gelap. Karena yang dia pukul barusan adalah bayangan Feng Wu Chen. Bukan begitu, suara sarkastik Feng Wu Chen terdengar. Wajah Mokingshan memerah. Bukankah tamparan di wajahnya ini terlalu cepat? Apa yang tidak disangka Mokingshan adalah serangan sebelumnya jelas menarik perhatian Feng Wu Chen. Mengapa Feng Wu Chen masih bisa mendeteksi keberadaan klonnya? Para murid kuil matahari bulan benar-benar terdiam. Wajah mereka sangat suram. Memalingkan kepalanya untuk melihat Feng Wu Chen, dia menemukan bahwa Feng Wu Chen sedang tersenyum jahat. Mokingshan langsung marah. Feng Wu Chen. Mokingshan mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Dia meraung seperti binatang buas yang mengamuk dan berlari ke depan dengan gila-gilaan. Feng Wu Chen tidak ragu-ragu dan melangkah ke kehampaan untuk menemuinya. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Pertarungan tangan kosong yang sengit pun terjadi. Tinju dan kaki sekeras baja. Terjadi ledakan terus-menerus. Riak energi yang menakutkan berguncang dan bergulir terus-menerus. Kecepatannya sangat cepat. Ini adalah kompetisi kekuatan dan kecepatan. Bang. 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 Dalam pertarungan tangan kosong yang gila, Feng Wu Chen dan Mokingshan merasa tidak enak badan. Keduanya terkena puluhan pukulan dan tendangan. Mokingshan sangat berpengalaman dalam pertempuran. Dia tampaknya telah menunjukkan kelemahan karena kemarahan yang ekstrim, tapi dia bisa langsung menutupinya, kata Long Tian Chou sambil mengerutkan kening. Mokingshan sangat pintar. Dia dengan sengaja menunjukkan kelemahannya. Sambil menarik serangan tetua tamu, dia juga mengunci tetua tamu. Sungguh pria yang luar biasa, puji kaisar pemusnahan. Ini adalah kebenarannya. Terkadang dia mengunci saya, terkadang dia menyerah. Saat saya memukulnya, dia juga bisa mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik, pikir Feng Wuchen dalam hati. Namun, dia sama sekali tidak khawatir. Terus terang, Mokingshan hanya ingin menekan Feng Wuchen dalam hal kekuatan. Sayangnya, Mokingshan meremehkan kekuatan kuno dan juga meremehkan kekuatan Feng Wuchen. Tidak hanya gaya bertarung Mokingshan yang tidak mampu menekan Feng Wuchen, tetapi serangan Feng Wuchen bahkan lebih ganas lagi. Seolah-olah serangan sebelumnya memberi makan gerakan Feng Wuchen. Mokingshan salah perhitungan. Penduduk kuil matahari bulan juga salah perhitungan. Kekuatan Overgot Bintang 1 tidak mampu menekan Feng Wuchen saat ini. Apa yang sedang terjadi? Kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatanku. Mustahil, Mokingshan mulai panik. Serangan ganasnya tidak hanya tidak mampu menekan Feng Wuchen, tetapi juga membuatnya merasa bahwa tindak lanjutnya tidak cukup. Dalam pertarungan tangan kosong yang gila dan sengit, bibir Feng Wuchen sedikit melengkung. Dia tiba-tiba menggunakan transmisi instan dan menghindari serangan Mokingshan. Apa? Wajah Mokingshan berubah drastis. Transmisi instan mengganggu serangan Mokingshan. 2242. Ledakan. Sebelum serangan Mokingshan mendarat, Feng Wuchen telah mendaratkan pukulan di punggungnya. Dengan ledakan yang keras, kekuatan yang mendominasi membuat Mokingshan terbang. Apakah ini kekuatan kuno? Sungguh kekuatan yang mendominasi. Itu bisa menembus armor ilahiku. Mokingshan terkejut. Ledakan. 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 Garis hitam melintasi langit dan menembus pegunungan. Gunung-gunung runtuh, dan bebatuan serta bebatuan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Rasa sakit yang hebat menyebar dari punggung ke seluruh tubuhnya. Tuan Muda. Wajah orang-orang kuil matahari bulan berubah, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mo Yu Feng dan Eselon atas juga diam-diam khawatir. Kekuatan yang ditampilkan Feng Wuchen berada di luar imajinasi mereka. Kuat. Sangat kuat. Tubuh emas Tuan Muda yang tidak bisa dihancurkan benar-benar menakutkan. Long Kinghun terkejut. Ini juga merupakan semacam peningkatan kekuatan. Semakin kuat tubuh fisik, semakin kuat kekuatan tempurnya. Tuan Muda dapat bertarung melawan Dewa Bintang 1. Selain kekuatan kuno dan kekuatan garis keturunan, tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan sangat penting, kata Long Nityan. Tuan Feng bahkan belum menggunakan senjata sucinya, dan dia sudah bisa melawan Mo Kingshan. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Huang Yun terkejut. Ledakan. Dengan ledakan keras, puncak gunung biru muncul dari dasar pegunungan di kejauhan. Kemanapun ia melewatinya, gunung-gunung yang mengjulang tinggi dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Desir, desir, desir. Cahaya biru berkedip ke kiri dan ke kanan, dan kecepatannya sangat cepat hingga tidak terlihat. Detik berikutnya, Mo Kingshan tiba-tiba muncul di atas Feng Wuchen. Kecepatannya secepat teleportasi. Teknik ilahi. Sembilan transformasi surga palem. Mo Kingshan berteriak, dan kekuatan mengerikan berkumpul di telapak tangannya. Cahaya biru yang menyilaukan menyala, dan dia membanting telapak tangannya ke arah kepala Feng Wuchen. Serangannya sangat kejam. Melihat momentum yang mengerikan itu, jika telapak tangan ini mengenai, Feng Wuchen pasti akan berubah menjadi debu. Telapak tangan Dewa Naga penghancur. Sambil berpikir, api gagak diaktifkan. Feng Wuchen membentuk segel dengan kedua tangannya, dan sambil berteriak, dia menghadapi serangan itu dengan telapak tangannya. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Saat kedua telapak tangan bertabrakan, seolah-olah terjadi gempa besar. Kekuatan tabrakan yang mengerikan itu menyapu seperti tsunami. Mustahil bagi Dewa Tertinggi Bintang 8 untuk melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu. Saya seorang Overgod Bintang 1. Hati Mo Kingshan menjadi dingin ketika dia gagal menekan Feng Wuchen dalam bentrokan langsung. Dia tidak dapat mempercayainya sama sekali. Api ilahi. Ekspresi Mo Kingshan berubah drastis saat dia melihat api hitam menyebar di telapak tangannya. Saat mereka bentrok, Mo Kingshan merasakan kekuatannya dilahap. Ditambah dengan api hitam yang aneh, dia menduga itu adalah api ilahi. Mo Kingshan dengan tegas menarik kembali cetakan telapak tangannya. Setelah beberapa kali berkedip, dia menjauhkan diri dari Feng Wuchen. Tapi bagaimana Feng Wuchen bisa memberi kesempatan pada Mo Kingshan? Feng Wuchen melesat seperti kilat. Saat Mo Kingshan berhenti, Feng Wuchen sudah muncul. Apa? Ekspresi Mo Kingshan berubah lagi saat rasa bahaya melonjak di dalam hatinya. Tinju Dewa Naga yang membakar langit. Feng Wuchen meraung. Tinjunya bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan dan ditutupi dengan api hitam. Dia melayangkan pukulan ke arah Mo Kingshan. Serangannya sangat ganas dan memiliki aura yang dapat menghancurkan dunia. Itu adalah serangan pada jarak nol. Mo Kingshan tidak bisa menghindarinya. Tetapi pada saat ini, bibir Mo Kingshan membentuk senyuman sinis. Gemuruh. Dengeng dengungan. Pukulan Feng Wuchen mendarat dan kekosongan itu meledak. Dimanapun kekuatan yang mendominasi dan menakutkan lewat, ruang tersebut berubah menjadi zona vakum. Oh tidak. Ekspresi Feng Wuchen berubah. Bukankah kamu bilang itu hanya tipuan kecil? Suara Mo Kingshan yang sangat dingin terdengar. Dia mengepalkan tinjunya dan menghantamkannya ke punggung Feng Wuchen. Ledakan. Gemuruh. Kekuatan mengerikan itu meledakkan Feng Wuchen ke pegunungan di bawah. Tanah berguncang dan meledak, menimbulkan debu setinggi ribuan kaki. Apa yang sedang terjadi? Dia baru saja memukul Mo Kingshan. Ling Xiao Xiao mengerutkan kening dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tuan Feng memukul avatar Mo Kingshan, kata Huang Yun dengan tenang. Avatar. Itu tidak mungkin. Itu tubuh aslinya. Bagaimana itu bisa menjadi avatar? Desabre Sol sangat yakin bahwa Feng Wuchen mengenai tubuh asli Mo Kingshan. Itu langsung tertukar. Mo Kingshan telah mencapai puncak avatarnya. Avatarnya sedikit istimewa, kata Huang Yun. Bertukar, Liu Qingyang dan yang lainnya tercengang. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Setelah memukul Feng Wuchen, Mo Kingshan segera melancarkan serangan yang ganas. Telapak tangannya terus-menerus membentur dan bekas telapak tangan yang menakutkan berjatuhan seperti tetesan air hujan. Ledakannya tidak ada habisnya. Feng Wuchen, sekarang kamu tahu perbedaan di antara kami, kan? Dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu memiliki kekuatan kuno dan api ilahi, kamu tetap bukan tandinganku. Mo Kingshan berteriak seolah kemenangan ada di tangannya. Desir. Berdengung. Berdengung. Cahaya pedang emas yang mendominasi melonjak dari gunung di bawah. Itu mendominasi seolah-olah akan membagi ruang menjadi dua. Inilah tanggapan Feng Wuchen. Kekuatannya meningkat. Mo Kingshan sedikit mengernyit. Mo Kingshan meraih udara dan memanggil pedang dewa tingkat atas miliknya. Dia memegang pedang di depan dadanya dengan tangan kanannya dan membentuk jari pedang dengan tangan kirinya. Dia menyelipkannya ke pedang dari bawah ke atas. Disintegrasi senjata. Mo Kingshan berteriak dengan dingin. Pedang ilahi bersinar dengan cahaya biru dan niat pedang yang mengerikan melonjak ke langit. Kekuatan yang sangat menakutkan muncul dari pedang ilahi. Feng Wuchen, aku akan membiarkanmu melihat betapa lemahnya kamu di hadapanku. Prestasimu tidak layak disebutkan sama sekali di hadapanku. Mo Kingshan berkata dengan dingin. Pedang itu jatuh. Cahaya pedang Feng Wuchen terbelah menjadi dua. Ini belum berakhir. Mo Kingshan tampak seperti kilat. Dalam sekejap mata, dia sudah menyerang puluhan ribu kali. Cahaya pedang emas yang besar dan mendominasi diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh Mo Kingshan. Itu benar, cahaya pedang Feng Wuchen yang mendominasi diiris berkeping-keping oleh Mo Kingshan dalam sekejap. Ini, bagaimana ini mungkin? Apakah saya melihat sesuatu? Semua orang terkejut dan tidak percaya. Pedangnya sangat cepat. Jurang kuno terkejut. Tidak hanya cepat, tapi saat dia menyerang, kekuatannya meningkat dua kali lipat. Ini bukan teknik pedang istana matahari bulan, kata pemimpin klan monyet ilahi Lei Tianyan. Dia sangat terkejut. Teknik pedang hantu yang anggun, kata Ye Jianying. Apa, teknik pedang hantu yang anggun? Bukankah itu hilang? Pemusnahan kaisar dan yang lainnya memandang Ye Jianying dengan kaget. Itu memang hilang, tapi yang digunakan Mo Kingshan barusan adalah teknik pedang hantu yang anggun, dan itu adalah jurus kedelapan. Aku tidak tahu bagaimana jurus itu bisa sampai ke tangan Mo Kingshan. Ye Jianying menggelengkan kepalanya. Tuan, apakah teknik pedang hantu anggun ini sangat kuat? Yang Meir bertanya dengan rasa ingin tahu. Untuk dapat mengejutkan kaisar pemusnahan dan ahli veteran lainnya dari alam tujuh dewa, orang dapat melihat bahwa teknik pedang hantu yang anggun sangat kuat. Ye Jianying menggelengkan kepalanya. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, itu tidak bisa digambarkan sebagai sesuatu yang kuat. Teknik pedang hantu anggun seharusnya digambarkan sebagai sesuatu yang tak terkalahkan. Pemusnahan kaisar dan yang lainnya tidak membantah. Karena apa yang Ye Jianying katakan adalah kebenaran. Tak terkalahkan, mata Liu Qingyang dan yang lainnya hampir keluar. Mereka sangat terkejut. 2.243 Ye Jianying mengatakan yang sebenarnya. Seni pedang pantom yang anggun adalah seni pedang paling kuat di tujuh dunia ilahi. Hanya pedang samsara tanpa bayangan yang bisa menandinginya. Mi Yuan berkata dengan ringan. Midi berkata dengan enteng, sayangnya, saya sudah ratusan tahun tidak melihatnya. Guru, bisakah pedang samsara tanpa bayangan benar-benar bersaing dengan seni pedang hantu yang anggun? Yang Meyer bertanya, matanya yang indah berbinar karena kegembiraan dan kekaguman. Ye Jianying berkata, daripada mengatakan bersaing, lebih baik mengatakan bahwa guru lebih kuat dalam domain pedang. Di masa lalu, ada dua pedang suci di tujuh dunia ilahi. Salah satunya adalah majikanku, Dong Huang Wuji, dan yang lainnya adalah kakak laki-laki majikanku, Paman Seniorku, Dong Huang Siu. Guru mengembangkan seni pedang reinkarnasi tanpa bayangan, dan seni pedang hantu yang anggun dikembangkan oleh Paman Senior saya. Guru dan Paman Senior saya adalah musuh bebuyutan. Pencapaian mereka dalam dao pedang sungguh tak terduga, dan mereka belum pernah dikalahkan selama bertahun-tahun di tujuh dunia ilahi. Guru mengalahkan Zusa dengan satu serangan pedang, sementara Paman Senior saya menekan Zusa dengan satu serangan pedang. Guru juga mengatakan bahwa seni pedang hantu yang anggun lebih kuat daripada seni pedang samsara tanpa bayangan. Sayangnya, Marsial Paman tidak mau mengajarkannya kepada orang lain. Ye Jianying menghela nafas. Di tujuh dunia ilahi, seni pedang hantu yang anggun dan seni pedang samsara tanpa bayangan dikenal sebagai seni pedang paling kuat. Master Ye Jianying mempraktikan seni pedang samsara tanpa bayangan, dan seni pedang hantu yang anggun adalah milik Sword Saint Supreme, yang berada di level yang sama dengan Master Ye Jianying. Sayangnya, setelah Sword Saint Supreme meninggal, seni pedang tersebut menghilang. Di mana Mokingshan mempelajari seni pedang hantu sekejap. Apakah itu Paman Bela Dirimu? Presiden Men Zentian bertanya. Aku tidak tahu. Tuan dan Paman Bela Diri keduanya terluka dalam pertempuran itu. Marsial Paman tidak ingin menyembuhkan dan tidak meninggalkan apapun sebelum dia meninggal. Seni pedang tidak bisa diajarkan kepada orang lain. Ye Jianying tidak tahu alasannya. Apakah Mokingshan ada hubungannya dengan Dong Huang Siu? Feng Wuchen terbang dari tanah yang runtuh dengan pedang dewa naga di tangannya. Seluruh tubuhnya memancarkan lingkaran cahaya kemasan samar, dan dia tampak terkejut. Bagaimana itu? Apakah kamu terkejut? Mokingshan mencibir dengan bangga. Feng Wuchen menganggupkan kepalanya tanpa komitmen, dan berkata, Saya memang sangat terkejut. Seni pedang Anda sangat tidak biasa, sungguh kuat. Di antara semua lawan yang saya temui, Anda lah yang memiliki seni pedang terkuat yang pernah saya lihat. Feng Wuchen, kamu tidak bisa mengalahkanku. Seni pedang yang saya kembangkan tidak terkalahkan di tujuh alam ilahi. Bawa orang-orangmu dan enyahlah. Mokingshan berkata dengan bangga, berpikir bahwa dia telah mengalahkan Feng Wuchen. Apakah saya kalah? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Sepertinya Anda masih belum memahami situasinya. Sejujurnya, saya sedang mengembangkan seni pedang hantu sekejap. Seni pedang ini dikenal sebagai seni pedang terkuat di tujuh alam dewa. Apakah menurut Anda seni pedang Anda bisa menang? Mokingshan berkata dengan dingin saat rasa jijik melintas di matanya. Itu memang seni pedang hantu sekejap. Yejianying mengerutkan kening dan menatap Mokingshan. Yejianying sangat ingin tahu dari mana Mokingshan mendapatkan seni pedang ini. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Apakah seni pedang itu kuat atau tidak? Itu tergantung orangnya. Apa? Apakah kamu pikir kamu bisa melampauiku di bidang pedang dao? Saya pikir Anda tidak boleh kalah, bukan? Awalnya saya mengira Anda, Feng Wuchen, layak menjadi lawan saya. Sekarang tampaknya Anda tidak cukup berkualitas. Mokingshan menjadi semakin meremehkan. Dia bahkan merasa bahwa bertarung dengan Feng Wuchen adalah suatu aib dan sangat kecewa dengan Feng Wuchen. Arogan, sombong sampai ekstrim. Bahkan wajah Feng Wuchen menjadi dingin saat mendengar ini. Mokingshan, sombong sekali. Kamu pikir kamu siapa? Apakah jenius nomor satu di alam dewa surgawi sangat mengesankan? Tidak cukup berkualitas. Bah, mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading. Mulutmu bau sekali. Apakah kamu makan kotoran? Siapa yang memberimu keberanian untuk mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu? Dasar bajingan tanpa orang tua yang mengajarimu. Dasar bajingan kecil, bisa bertarung dengan kakakku Feng sudah merupakan kekayaanmu selama tiga masa kehidupan. Itu adalah kehormatan Anda dan kebahagiaan terbesar dalam hidup Anda. Dia, apakah kamu mengerti? Banyak sekali omong kosong. Saya pikir Anda tidak berani mengambil tindakan, bukan? Kalau kamu takut kalah, katakan saja. Berdiri di sini, aku akan membunuhmu dengan satu serangan dan membiarkanmu mati dengan cepat. Liu Qingyang sangat marah saat mendengar ini. Dia mengutuk dan memarahi. Setiap kata seperti pisau yang menusuk hati Mokingshan. Seluruh tempat itu sunyi. Mereka semua memandang Liu Qingyang dengan kaget. Mokingshan sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata. Wajahnya merah saat dia menatap tajam ke arah Liu Qingyang. Mokingshan akan mengingat dendam ini. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu percaya bahwa aku akan mencungkil mata anjingmu dan memberikannya kepada anjing-anjing itu? Anda tidak yakin? Kamu tidak bahagia. Aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku akan memarahimu sampai mati. Bagaimana dengan itu? Anda punya masalah. Liu Qingyang memarahi dengan marah. Air liurnya beterbangan kemana-mana. Mokingshan sangat marah sampai paru-parunya hampir meledak. Seluruh tubuhnya gemetar. Tak perlu dikatakan lagi, jika Liu Qingyang terus memarahi, Mokingshan mungkin akan dimarahi sampai mati. Semua orang di kuil matahari bulan tercengang. Dari mana anak ini mempelajarinya? Keterampilan memarahinya telah meningkat pesat. Feng Wuchen memandang Liu Qingyang dengan kaget. Kakak Feng, pukul dia sampai mati. Tidak perlu memberiku wajah. Pukuli dia sampai ibunya tidak bisa mengenalinya. Anjing buta, beraninya kamu menjadi sombong di depan kakak Feng. Tak tahu malu, Liu Qingyang memarahi dengan marah. Kakak Liu sangat menakjubkan, begitu mendominasi, memarahi terasa menyenangkan. Aku sangat berdarah panas. Dia tidak hanya menyombongkan diri bahwa dia lah yang terbaik di dunia, tapi dia juga sangat benar ketika memarahi orang lain. Dong Zhantian memandang Liu Qingyang dengan kagum. Mengapa kata-kata Dong Zhantian terdengar sedikit salah? Luar biasa, luar biasa. Terpuji, terpuji. Kaisar Merah, Dewa Kekacauan, dan yang lainnya semuanya mengepalkan tangan mereka. Bagus. Feng Wuchen tersenyum tipis, yang merupakan tanggapan terhadap Liu Qingyang. Melihat Mo Qingshan, Feng Wuchen mencibir dan berkata, Mo Qingshan, kamu baru saja mengatakan bahwa saya tidak memenuhi syarat, bukan? Kamu bilang aku bukan lawanmu, kan? Jika tidak, Mo Qingshan masih bersikap dingin dan sombong. Pada saat ini, dia memandang Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat seekor semut. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan Dewa Waktu dan berteleportasi ke sisi Mo Qingshan dalam sekejap. Sebelum Mo Qingshan sempat bereaksi, tubuhnya sudah tidak bisa bergerak. Bagaimana ini bisa terjadi? Mo Qingshan terkejut, dan jiwanya gemetar. Aku bisa membunuhmu dalam sekejap. Feng Wuchen berkata dengan dingin, sambil mengarahkan pedang Dewa Naga di antara alis Mo Qingshan. Tapi Feng Wuchen tidak bergerak. Dengan lambayan tangannya, kekuatan ilahi waktu menghilang, dan Feng Wuchen juga kembali ke posisi semula. Mo Qingshan memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Seluruh tubuhnya kaku, dan jantungnya berdebar-debar. Perasaan tadi terlalu menakutkan, terlalu nyata. Bang! Dengan pikiran, api jiwa pemurnian diaktifkan. Di bawah kendali Feng Wuchen, ia berubah menjadi puluhan ribu naga api dan terbang, menjebak Mo Qingshan di dalamnya. Api ilahi! Wajah Mo Qingshan berubah drastis, dan dia ketakutan setengah mati. Api ilahi saya dapat membakar Anda hidup-hidup. Sederhananya, jika saya ingin membunuh Anda, tidak ada bedanya dengan membunuh seekor semut. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapat keberanian untuk bersikap sombong di depanku. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dengan lambayan tangannya, api ilahi menghilang ke udara. Tapi kamu tidak memenuhi syarat untuk membuatku menggunakan skill one hit kill ini. Anda pikir keterampilan pedang Anda adalah yang terkuat, maka saya akan bersaing dengan Anda. Saya akan memberi tahu Anda bahwa selalu ada orang yang lebih baik dari Anda. Feng Wuchen berkata dengan dingin. 2244 Feng Wuchen telah memutuskan untuk memberi pelajaran pada Mo Qingshan yang sombong itu. Terlalu sombong. Jika dia tidak memberi pelajaran pada Mo Qingshan, dia akan benar-benar berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Mata Feng Wuchen menjadi sangat dingin. Pada saat itu, Mo Qingshan hanya merasa sedang ditatap oleh serigala yang ganas. Punggungnya dingin dan kulit kepalanya mati rasa. Tapi kemudian Mo Qingshan sangat marah. Dia sebenarnya takut dengan tatapan Feng Wuchen. Apakah ini masih jenius nomor satu di alam dewa surgawi? Selalu ada orang yang lebih baik. Di hadapanku, apakah kamu layak mengatakan ini? Ye Jianying tidak ada apa-apanya di hadapanku di domain pedang dao. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menekanku hanya karena kamu memiliki pedang suci? Bodoh sekali, kata Mo Qingshan dengan muram. Pembuluh darah menonjol di wajahnya. Dia tidak mampu menahan amarahnya. Meskipun pedang suci bisa menahan pedang dewa, di hadapan domain dao pedang dan seni pedang yang kuat, pedang itu tidak berpengaruh. Ini juga alasan mengapa Mo Qingshan begitu sombong. Feng Wuchen memandang Mo Qingshan dengan dingin. Sudut mulutnya tiba-tiba melengkung menjadi senyuman. Itu bukanlah senyuman dingin, bukan senyuman jahat, hanya senyuman yang sangat biasa. Tapi senyuman ini membuat jantung Mo Qingshan berdetak kencang. Mungkinkah Feng Wuchen mengungguli dia dalam domain dao pedang? Mustahil. Tapi senyuman tipis Feng Wuchen membawa tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Mo Qingshan. Kamu banyak bicara omong kosong. Mengarahkan pedangnya ke Mo Qingshan, Feng Wuchen berkata dengan dingin, hari ini saya akan memberi tahu Anda bahwa seni pedang hantu anggun Anda bukanlah yang terkuat. Membual yang tidak tahu malu. Mo Qingshan tidak bisa menahan amarahnya. Dia segera menembak dengan pedang dewa kelas atas di tangannya. Seperti sambaran petir biru, dia bergegas menuju Feng Wuchen dengan kekuatan menembus langit dan bumi. Mo Qingshan memutuskan bahwa dia akan menghancurkan Feng Wuchen sepenuhnya di domain dao pedang dan menghancurkan reputasi Feng Wuchen. Mo Qingshan tiba dalam sekejap dan menusuk. Kelihatannya biasa saja, tapi sangat tajam. Feng Wuchen dapat melihat bahwa pedang ini sangat mendominasi. Mengerahkan seluruh kekuatannya, Feng Wuchen menghadapi serangan itu dengan pedangnya. Itu bersih dan rapi, tanpa gerakan mewah. Ding. Berdengung. Ujung pedang bertabrakan, dan suara tajam dan tajam terdengar. Kedua kekuatan yang mendominasi tampaknya telah menghadapi perlawanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tak satupun dari mereka mampu maju satu inci pun. Kekuatanmu telah mencapai level Dewa Bintang 1. Sepertinya tubuhmu sangat kuat, tapi itu seharusnya menjadi batasnya, bukan? Mo Qingshan berkata dengan dingin. Dia tidak terkejut Feng Wuchen berhasil memblokir serangannya. Feng Wuchen tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia diam-diam setuju. Bagaimanapun, Mo Qingshan telah menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan ini. Keheningan Feng Wuchen justru membuat Mo Qingshan merasa sedikit bangga di dalam hatinya. Tanpa membuang waktu lagi, Mo Qingshan menyerang dengan pedangnya sekali lagi. Kecepatannya sangat cepat sehingga terlihat seperti satu tusukan, namun kenyataannya, itu berisi kekuatan lebih dari 10 ribu pedang. Itu sangat kejam. Desir, desir. Sosok Feng Wuchen berkedip terus-menerus, dan dia telah berubah menjadi bayangan padat di kehampaan. Kelihatannya seperti ilusi, tapi nyata. Satu pedang selalu berubah. Inilah inti dari teknik pedang, pikir Feng Wuchen dalam hati. Dia memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang teknik pedang hantu sekejap. Bayangan Mo Qingshan yang menghancurkan cahaya pedangnya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Teknik pedang hantu sekejap memang menakutkan. Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah dikalahkan oleh serangan ini. Sayangnya, Mo Qingshan sedang menghadapi Feng Wuchen. Ding, ding, ding. Saat sosok Feng Wuchen berkedip, terdengar serangkaian suara tajam dari logam yang bertabrakan. Teknik pedang Tuan Donghuang Siu adalah eksistensi yang mendominasi tujuh alam ilahi. Bagaimana Anda bisa menolaknya? Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan, kata Mo Qingshan dengan nada menghina. Sikapnya tinggi dan perkasa, seolah-olah Feng Wuchen adalah seekor semut di hadapannya. Namun, begitu Mo Qingshan selesai berbicara, wajahnya berubah menjadi batu. Feng Wuchen sebenarnya telah memblokir semua pedang tak kasat mata tanpa melewatkan satupun. Itu adalah puluhan ribu pedang tak kasat mata, dan Feng Wuchen telah memblokir semuanya dalam sekejap. Siapa di tingkat budidaya yang sama yang dapat memblokirnya? Bahkan Ye Jianying mungkin tidak bisa melakukannya. Teknik pedangmu tidak seberapa. Mencolok tapi tidak praktis. Terlalu mencolok, kata Feng Wuchen dingin. Pada saat ini, dia sudah bergegas menuju Mo Qingshan dengan pedang Dewa Naga di tangannya. Huff, ini baru permulaan. Untuk bisa mematahkan teknik pedangku, kamu memenuhi syarat untuk melihat kekuatan sebenarnya dari teknik pedang hantu sekilas. Mo Qingshan berkata dengan dingin, tidak mau kalah. Ding, ding, ding. Benda, benda. Pertempuran sengit pun terjadi. Kali ini, Mo Qingshan tidak menahan diri sama sekali. Dia menampilkan semua teknik pedangnya yang luar biasa tanpa hambatan. Serangannya yang mendominasi dan ganas menekan Feng Wuchen sepenuhnya. Setiap benturan pedang menyebabkan ruangan bergetar. Master Aliansi berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Teknik pedang yang sangat kuat. Yang Mei Er tercengang. Teknik pedang hantu sekejap terlalu mendominasi. Semua teknik pedang saudara Feng ditekan. Sudah sangat sulit baginya untuk memblokirnya, kata Ling Xiao Xiao dengan cemas. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Feng Wuchen ditekan oleh lawannya di pedang Dao. Saudara Feng tidak punya kesempatan untuk menggunakan pedangnya sama sekali. Bahkan jika dia melakukannya, dia akan langsung tertekan, kata Liu Qingyang sambil mengerutkan kening. Dia juga menggunakan pedang, sehingga dia bisa melihat bahwa Feng Wuchen berada dalam posisi pasif. Tidak ada yang membantah. Mereka semua bisa melihatnya. Ini adalah, Mi Di dan Mi Yuan saling memandang dengan kaget. Ekspresi Ye Jianying penuh pujian. Dia benar-benar ketakutan saat itu juga. Yang lain tidak memperhatikan ekspresinya. Perhatian mereka tertuju pada Feng Wuchen. Dalam pertempuran sengit, Feng Wuchen sibuk memblokir teknik pedang Mokingshan yang mendominasi dan kejam. Dia tidak bisa menggunakan pedangnya sama sekali. Bahkan memblokir teknik pedang aneh pun sangat sulit. Hanya dalam beberapa menit, ada lebih dari selusin luka pedang di tubuh Feng Wuchen. Feng Wuchen, aku akhirnya mengerti. Kamu hanyalah sampah di bidang kendo. Ada banyak murid di kuil matahari bulan yang lebih kuat darimu. Kamu tidak dapat memblokir satu pun dari 36 jurus singkat. Teknik pedang hantu. Kamu bahkan tidak bisa memblokir teknik pedang paling dasar. Bagaimana kamu bisa memblokir kekuatan teknik pedang? Mokingshan menekan Feng Wuchen sepenuhnya dan sangat bersemangat. Pada saat yang sama, dia semakin meremehkan Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak berbicara. Ekspresinya serius, dan dia menanggapi setiap gerakan Mokingshan dengan sangat serius. Feng Wuchen terkadang mengerutkan kening, terkadang bingung, dan terkadang bingung. Seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, bukan berkelahi. Setelah lebih dari 10 menit, tubuh Feng Wuchen penuh dengan luka pedang. Darah telah mewarnai pakaiannya menjadi merah. Orang-orang di kuil naga sangat khawatir dan cemas. Orang-orang di kuil matahari bulan bersorak kegirangan dan berteriak untuk membunuh Feng Wuchen. Feng Wuchen, tidakkah kamu ingin bersaing denganku dalam ilmu pedang? Seseorang sepertimu, bukankah kamu bilang selalu ada orang yang lebih baik darimu? Kamu sangat bodoh dan bodoh. Mokingshan berkata dengan nada menghina, seperti seorang guru yang mengkritik muridnya. Melihat Mokingshan tiba-tiba berhenti, Feng Wuchen tertegun dan bertanya, apakah ini sudah berakhir? Tapi pertanyaan Feng Wuchen mengejutkan Mokingshan. Apa maksudnya? Apa yang dia maksud dengan semuanya sudah berakhir? Wajah sombong Mokingshan menjadi gelap sepenuhnya. Apakah Feng Wuchen begitu putus asa? 2.245 Melihat wajah suram Mokingshan, Feng Wuchen tidak bisa menahan tawa. Dengan bantuan Art of Oblivion, luka pedang Feng Wuchen yang dangkal telah sembuh. Meskipun dia ditekan oleh Mokingshan, Feng Wuchen sangat tenang saat ini. Apa? Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu sudah pulih? Kata Mokingshan dengan nada menghina. Matanya sedikit menyipit saat cahaya dingin melintas. Ya kau benar, Feng Wuchen sedikit mengangguk. Feng Wuchen sangat berani menjawab. Para ahli kuil naga dan pagoda ilahi saling memandang dengan bingung. Mereka tidak mengerti dari mana kepercayaan Feng Wuchen berasal. Jika ada cara lain, mereka yakin Feng Wuchen dapat dengan mudah menghancurkan Mokingshan. Sekarang kebenaran ada di depan mereka, dapatkah Feng Wuchen mengeluarkan seni pedang yang lebih kuat dari seni pedang hantu sekejap? Mokingshan tertegun sejenak, lalu dia tertawa dan berkata, Haha, Feng Wuchen, kamu semakin mengecewakanku. Aku merasa sayang sekali bertengkar denganmu sekarang. Anda baru saja memblokir 3 dari 36 gerakan. 33 gerakan lainnya semuanya ada pada Anda. Kamu memblokir setiap gerakanku dengan kikuk. Kamu sama sekali tidak tahu arti mendalam dari setiap gerakan. Kamu tidak memiliki niat pedang. Aku benar-benar tidak tahu kualifikasi apa yang kamu miliki sekarang. Kebenaran ada di hadapan mereka, tetapi Feng Wuchen menolak mengakuinya. Dia benar-benar berani mengatakan itu. Apakah dia punya rasa malu? Ada begitu banyak orang yang menonton. Apakah dia pikir kita buta? Akui kekalahan dan keluar dari sini. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Merupakan suatu berkah bagimu untuk bisa melihat seni pedang tuan muda. Kamu bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun. Beraninya kamu mengatakan kamu bisa mengalahkan tuan muda. Apakah kamu tidak takut kalah? Apakah Anda tidak takut kami akan merusak reputasi Anda jika memberi tahu orang lain? Keluar dari sini. Kami berjanji tidak akan memberi tahu siapapun. Aku akan memberimu sedikit wajah, Tuan Feng. Keluar dari sini. Murid-murid olah matahari bulan ilahi memarahi dengan jijik, seolah-olah mereka bisa mencubit Feng Wuchen sampai mati kapan saja. Mo Yu Feng berkata dengan nada menghina, Tuan Feng yang kekuatannya mengguncang tujuh alam dewa bukanlah sesuatu yang istimewa. Bodoh. Feng Wuchen melirik murid kuil matahari bulan dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Feng Wuchen, kenapa repot-repot? Anda hanya meminta untuk dipermalukan. Saya bisa mengerti mengapa Anda tidak mau mengaku kalah. Lagi pula, kamu adalah penguasa Feng yang terkenal di tujuh alam ilahi, bukan? Melihat bahwa Anda adalah tetua tamu pagoda ilahi, saya akan memberi Anda kesempatan, kata Mo King Shan dengan bangga. Dia telah memperlakukan Feng Wuchen sebagai lelucon. Semua orang di kuil matahari bulan menghela nafas dengan emosi. Tuan muda mereka memang murah hati. Kata-kata Mo King Shan sangat menggelegar di telinga penduduk kuil dewa naga. Mereka tidak hanya mencuri perhatian, tetapi mereka juga bisa meremehkan dan menghina Feng Wuchen. Oke, Feng Wuchen tersenyum tipis, tidak peduli sama sekali tentang sikap meremehkan dan menghina Mo King Shan. Mo King Shan menggelengkan kepalanya dan berkata, Feng Wuchen, aku benar-benar kasihan padamu. Setelah hari ini, tidak akan ada Tuan Feng di tujuh alam ilahi. Ancaman, ancaman nyata. Wajah Feng Wuchen dingin. Kadang-kadang, jika Anda memberikan terlalu banyak wajah, bahkan seekor anjing pun mengira itu singa. Apa katamu? Mo King Shan sangat marah. Matanya yang tajam menatap Feng Wuchen seperti harimau yang ganas. Mungkinkah Feng Wuchen tidak melihat kebenarannya? Bahkan di ambang kematian, dia masih berani berbicara kasar. Mo King Shan kalah. Ye Jianying tiba-tiba berkata, Hilang, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Jianying dengan kaget. Mereka tidak tahu mengapa Ye Jianying tiba-tiba mengatakan itu. Feng Wuchen tidak bisa memblokir 36 gerakan Mo King Shan sekarang. Mo King Shan sebenarnya tidak melihatnya. Ye Jianying menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan apapun lagi. Apa maksudnya? Karena bukan karena dia tidak bisa memblokirnya, mengapa Feng Wuchen tidak memblokirnya? Di depan banyak orang, bukankah dia merasa malu? Apa yang sedang terjadi? Feng Zheng Xiong sangat bingung. Tuan, murid tidak mengerti maksudmu. Yang meyer memandang Ye Jianying dengan bingung. Ye Jianying berkata dengan acuh tak acuh, kamu akan tahu sebentar lagi. Mata semua orang kembali tertuju pada Feng Wuchen. Mereka semua ingin tahu bagaimana Feng Wuchen akan mengalahkan Mo King Shan. Teknik pedang sekuat itu di tanganmu adalah sia-sia. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kamu mendekati kematian. Mo King Shan meraung dan menembak dengan pedang suci di tangannya. Mo King Shan tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Mo King Shan menembakkan pedangnya. Pedang suci itu terlepas dari tangannya dan melesat dengan kekuatan yang mampu menembus langit dan bumi. Kecepatannya sangat cepat hingga bayangan pedang suci itu tidak terlihat. Pedang ini mengandung esensi teknik pedang sekilas pantom. Itu mendominasi dan memberi orang perasaan tak terkalahkan. Di depan pedang ini, semua lawan harus berlutut. Suara mendesing. Feng Wuchen tersenyum dingin dan juga menembakkan pedangnya. Pedang Dewa Naga lepas dari tangannya, dan gerakannya persis sama dengan milik Mo King Shan. Apa? Wajah Mo King Shan berubah, dan bola matanya hampir rontok. Seperti yang diharapkan, wajah Ye Jianying dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan lagi. Apakah aku salah melihatnya? Jurus pedang kakak Feng persis sama dengan jurus pedang Mo King Shan. Liu Qing yang berseru dengan mata terbuka lebar. Mungkinkah itu Long Er, seolah dia memikirkan sesuatu yang buruk? Long Tian Chou tertegun. Terlalu menakjubkan, jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya. Kaisar penghancuran tersenyum pahit. Kuil matahari bulan juga tercengang. Itu benar. Pedang Feng Wuchen sama persis dengan pedang Mo King Shan, tapi juga berbeda. Pedang Feng Wuchen sangat menakutkan. Itu mengejutkan semua orang dari jiwa mereka. Inti dari teknik pedang beberapa kali lebih kuat dari teknik Mo King Shan. Pedang Mo King Shan sangat mendominasi dan ganas. Pedang Feng Wuchen lembut namun cepat. Ding. Dengeng dengungan. Dalam sekejap mata, kedua pedang itu bertabrakan. Suara yang tajam dan menusuk telinga menembus gendang telinga seseorang, dan cahaya pedang yang sangat menakutkan menyapu ke segala arah dengan aura yang mengesankan seperti tsunami. Kemanapun ia melewatinya, gunung-gunung yang mengjulang tinggi berubah menjadi abu dan menghilang, dan ruangan itu bergetar hebat. Ini belum berakhir. Puff. Pada saat tabrakan, ekspresi Mo King Shan berubah. Dia memuntahkan seteguk darah, dan pedang suci itu terlempar. Jurus pedangnya persis sama, tapi perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Mo King Shan tidak berdaya. Mustahil. Mo King Shan berteriak ngeri. Di matanya yang ketakutan, pedang Dewa Naga membesar dengan cepat. Ketika ujung pedang Dewa Naga berada setengah inci dari dahi Mo King Shan, tiba-tiba pedang itu berhenti. Itu karena pedang Dewa Naga sudah ada di tangan Feng Wuchen. Mo King Shan memandang Feng Wuchen, yang tersenyum dingin di depannya, tercengang. Ilusi. Itu bukanlah ilusi. Itu nyata. Seluruh ruangan begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara pin jatuh. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kamu. Bagaimana kamu mengetahui seni pedang hantu sekejap? Mo King Shan bertanya setelah tertegun lama. Saya baru mempelajarinya. Feng Wuchen menyeringai, memperlihatkan dua gigi putihnya. Ledakan. Begitu Feng Wuchen mengatakan itu, pikiran Mo King Shan menjadi kosong. Dia bisa mengalahkan Mo King Shan dengan teknik pedang yang baru dia pelajari. Dan itu adalah cedera serius. Kamu tidak percaya padaku? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum jahat. 2.246 Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Anda tidak mungkin mengetahui seni pedang hantu sekejap. Mustahil. Mo King Shan meraung seperti orang gila. Mo King Shan telah mengembangkan seni pedang hantu sekejap selama lebih dari 10 tahun untuk mencapai levelnya saat ini. Dia berpikir bahwa tidak ada seorang pun di tujuh alam dewa yang bisa mengalahkannya di alam prinsip pedang. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa memblokir serangan Feng Wuchen. Yang lebih menyedihkan lagi adalah serangan Feng Wuchen sama persis dengan serangannya. Yang lebih menyedihkan lagi adalah Feng Wuchen mengatakan bahwa dia baru saja mempelajarinya. Ini merupakan pukulan yang terlalu berat baginya. Bagaimana Mo King Shan bisa menerimanya? Seni pedang hantu sekilas telah hilang. Tak seorang pun di tujuh alam dewa yang memilikinya kecuali aku. Kamu tidak mungkin mengetahuinya. Itu pasti palsu. Mo King Shan meraung. Kalau begitu perhatikan baik-baik. Feng Wuchen mencibir. Kehendak pedangnya yang sombong melonjak ke langit. Wuss. Feng Wuchen mengembalikan 36 formulir yang pernah digunakan Mo King Shan sebelumnya kepada Mo King Shan. Darah terus muncrat. Setiap serangan sempurna. Kelihatannya lemah, tapi ganas. Kelihatannya lambat, tapi sangat cepat. 36 bentuknya persis sama, tetapi serangan Feng Wuchen beberapa kali lebih kuat dari serangan Mo King Shan. Seolah-olah dialah pencipta seni pedang ini. Mo King Shan benar-benar tercengang. Sekarang, bahkan orang bodoh pun bisa mengetahui siapa yang lebih kuat di alam prinsip pedang. Pencapaian Mo King Shan di alam prinsip pedang memang tinggi. Tapi Feng Wuchen bahkan lebih menakutkan. Dia bisa menghancurkan Mo King Shan yang telah berkultivasi selama lebih dari 10 tahun. Memikirkan kembali penghinaan terhadap Feng Wuchen, Mo King Shan merasakan sakit yang membara. Melihat Mo King Shan yang tertegun, Feng Wuchen berkata dengan dingin, Bukankah kamu mengatakan bahwa berkelahi denganku adalah hal yang memalukan? Bukankah kamu bilang aku tidak layak? Bukankah kamu mengatakan bahwa alam prinsip pedangku adalah sampah? Bukankah kamu mengatakan bahwa banyak murid kuil matahari bulan yang lebih kuat dariku? Bagaimana dengan sekarang? Mo King Shan masih tercengang. Aku sudah mengatakan bahwa seni pedang hantu sekejap hanyalah sebuah pemberian Tuhan yang sia-sia di tanganmu. Kamu bahkan bisa salah mengolah seni pedang. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu adalah orang nomor satu di bidang dao pedang. Feng Wuchen mencibir. Latihan yang salah. Mustahil. Bagaimana saya bisa melakukan kesalahan? Mo King Shan kaget. Jika dia benar-benar melakukan kesalahan, bukankah itu berarti menamparkan wajahnya sendiri? Seni pedang Fata Morgana sekilas adalah tentang kelembutan dan kecepatan. Dari jurus pedang yang kamu gunakan tadi, aku bisa melihat bahwa kamu fokus pada kekuatan dan seranganmu sangat ganas dan mendominasi. Kamu pikir ini akan membuat seni pedang lebih kuat, tapi kamu sepenuhnya salah. Kamu tidak bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari seni pedang. Dari 36 bentuk yang kamu tampilkan tadi, aku memblokir tiga di antaranya. Aku menemukan bahwa selain kekuatan ganasmu, kamu tidak memiliki sikap seni pedang sama sekali. Pedang memasuki bentuk dengan jiwa, dan menekankan bahwa pedang mengikuti hati, dan manusia serta pedang menjadi satu. Sebaliknya, Anda telah salah mempraktikkan seni pedang. Feng Wuchen berkata dengan nada menghina. Wajah Mo King Shan berubah menjadi hijau dan putih. Dia terdiam. Aku tidak percaya kamu baru saja mempelajari seni pedang merah sekilas. Tidak ada yang lebih kuat dariku di bidang seni pedang. Mo King Shan masih tidak mau menerima kebenaran. Saya tidak dapat menahannya jika Anda tidak mempercayai saya. Saya baru mempelajari 36 bentuk dari Anda. Saya mempelajarinya setelah melihatnya sekali. Apakah seorang jenius seperti saya bangga? Feng Wuchen mencibir. Kata-kata Feng Wuchen tidak diragukan lagi memberitahu Mo King Shan bahwa dia adalah yang terbaik di bidang seni pedang. King Shan kalah. Mo Yu Feng tercengang. Dia juga tidak bisa menerimanya. Orang-orang di kuil matahari bulan benar-benar terdiam dan kehilangan kepercayaan diri. Mereka merasakan sakit yang membara di wajah mereka setelah ejekan mereka yang tidak bermoral tadi. Kakak Feng memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia mempelajarinya setelah melihatnya sekali. Itu adalah seni pedang terkuat di tujuh dunia ilahi. Liu Qing yang berkata dengan kaget. Prestasi Tuan Feng di bidang seni pedang berada di luar imajinasi kita. Tidak ada seorang pun yang bisa mempelajari seni pedang sekuat itu setelah melihatnya sekali, kata Huang Yun. Dia juga sangat terkejut. Para ahli dari kuil naga ilahi dan pagoda ilahi semuanya terkejut. Mo King Shan, dari mana kamu mendapatkan seni pedang Fata Morgana singkat? Ye Jianying melintas dan bertanya dengan dingin. Feng Wu Chen melirik Ye Jianying dan tidak mengatakan apapun. Apa? Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Mo King Shan mencibir. Ilmu pedang meraj milik paman bela diriku. Jangan bilang kalau dia yang mengajarkannya padamu. Kalau kau tidak memberitahuku, aku punya seratus cara agar kau memberitahuku. Jangan meragukanku. Wajah Ye Jianying menjadi gelap. Paman bela diri. Feng Wu Chen tercengang. Apa? Anda ingin mengolahnya? Mo King Shan tidak menganggap serius ancaman Ye Jianying. Beritahu saya, Ye Jianying berteriak dengan marah. Aura pembunuhnya yang mengerikan mengunci Mo King Shan. Mo King Shan ketakutan dengan tatapannya yang menakutkan. Ye Jianying, bawa dia ke samping dan tanyakan padanya. Jika dia tidak memberitahumu, patahkan lengan dan kakinya dan patahkan meridiannya. Jika dia tidak memberitahumu, hancurkan kultifasinya dan biarkan dia menjadi orang yang tidak berguna di alam ilahi. Dunia, Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Ye Jianying membawa Mo King Shan yang terluka parah ke kejauhan. Kamu Jianying, berhenti. Mo Yu Feng berteriak dengan marah. Bunuh siapa saja yang tidak patuh. Feng Wu Chen memerintahkan dengan dingin. Dia bahkan tidak melihat ke arah Mo Yu Feng. Feng Wu Chen, apa menurutmu kuil matahari bulan takut padamu? Ye Jianying, kamu menyentuh anakku. Saya jamin anda akan mati tanpa tempat pemakaman. Mo Yu Feng berteriak dengan marah. Dia terlihat sangat galak. Aku berubah pikiran. Jangan biarkan siapapun hidup. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Dengeng dengungan. Kuil Dewa Naga, Pagoda Dewa, Tempat Tinggal Dewa, dan Markas Besar, para master klan monyet ilahi meletus dengan kekuatan yang menakutkan hampir pada saat yang bersamaan. Kekuatan mereka melonjak ke sembilan langit dan mengguncang cakrawala. Tuan Feng, sombong sekali. Di atas kehampaan, cibiran arogan tiba-tiba terdengar. Aura yang sangat menakutkan turun dari langit. Aura ini sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan satu orang menekan aura para ahli kuil naga ilahi. Tuan Agung Bintang 6, Kaisar Mi mengerutkan kening dalam-dalam. Apakah klan roh ilahi ingin ikut campur? Mi Yuan berkata dengan dingin. Wajah orang-orang di kuil naga ilahi menjadi sangat suram, terutama Mu Hong Lian, Mu King Yun, dan yang lainnya. Mereka sangat jelas tentang situasi saat ini. Setelah dunia suci mengirimkan ahlinya lagi, Santong mungkin tidak dapat melindungi mereka. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada seorang pun yang akan menjadikan klan roh ilahi sebagai musuh. Di atas kehampaan, sesosok tubuh muncul dari udara tipis. Itu adalah komandan klan roh ilahi, Su Kishan, yang merupakan Raja Agung Bintang 6. Siapa kamu? Feng Wuchen menatap Su Kishan dengan dingin. Komandan klan roh ilahi, Su Kishan. Su Kishan tersenyum bangga. Tuan Feng, kuil matahari bulan adalah kekuatan bawahan dari klan roh ilahi. Bisakah Anda memberikan wajah pada klan roh ilahi dan pergi? Su Kishan bertanya sambil tersenyum tipis. Namun, kata-kata Su Kishan tidak bermaksud untuk didiskusikan. Itu lebih merupakan sebuah ancaman. Tampaknya jika Feng Wuchen dan yang lainnya tidak pergi, Su Kishan akan membuat mereka semua tetap tinggal. Jika kamu mengatakan sepatah kata pun, apakah kamu percaya bahwa aku akan mencabut klan roh ilahimu? Feng Wuchen menatap Su Kishan dengan dingin. 2.247 Jika kamu mengatakan satu kata lagi, apakah kamu yakin aku akan mencabut klan roh ilahimu? Kata-kata arogan membuat wajah Su Kishan berubah muram saat kemarahan melonjak di dalam hatinya. Kata-kata dingin itu terdengar seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Pada saat yang sama, itu penuh dengan penghinaan dan penghinaan terhadap klan roh ilahi. Su Kishan tidak menyangka Feng Wuchen tidak akan memberinya wajah apapun. Tuan Feng, bukankah menurutmu itu keputusan yang bodoh untuk melakukan ini? Tetua Agung Zhong Wuyu dari kuil matahari bulan berkata dengan dingin. Wajah lamanya sangat jelek. Tuan Feng lebih tahu dari kita kesulitan apa yang dihadapi kuil naga ilahi sekarang. Daripada membalas dendam pada kuil matahari bulan, lebih baik kembali dan memikirkan cara. Tuan Feng, kamu masih muda, jadi tidak dapat dihindari bahwa kamu akan menjadi impulsif. Aku tidak akan melanjutkan masalah hari ini. Kamu boleh pergi, kata Mo Yu Feng dengan suara yang dalam. Jelas sekali, dia tidak ingin sepenuhnya berselisih dengan kuil naga ilahi. Bagaimanapun, Santong dan Suezhan bukan sekadar hiasan. Mereka berdua adalah karakter yang kejam dan tidak bisa dianggap enteng. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memberitahuku apa yang harus aku lakukan, Feng Wuchen menjawab dengan dingin. Juga, siapa yang memberitahumu bahwa aku di sini hanya untuk membalas dendam hari ini? Buka mata anjing anda dan lihat siapa mereka. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Mu Qingyun, Mu Honglian, dan lebih dari selusin anggota kuil matahari bulan datang ke sisi Feng Wuchen. Mu Qingyun, bagaimana kabarmu? Mu Qingyun berkata dengan acuh tak acuh, wajah lamanya penuh kedinginan. Setelah berkultivasi di kuil naga ilahi selama bertahun-tahun, budidaya Mu Qingyun kini telah melangkah ke alam dewa tertinggi. Mu Qingyun, seorang pria tiba-tiba berseru, lalu dengan cepat melaporkan, Tuan kuil, mereka adalah sisa-sisa kuil matahari bulan. Kami mengejar mereka saat itu, tetapi mereka melarikan diri. Kuil matahari bulan, wajah seorang tetua menjadi lebih suram. Niat membunuh yang dingin muncul di mata Mo Yufeng saat dia berkata dengan dingin, Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Apa, Anda ingin meminjam tangan Feng Wuchen untuk menghancurkan kuil matahari bulan hari ini? Mo Yufeng, kamu mengkhianati sekte matahari bulan ilahi saat itu dan merebut tahta. Jika tidak, apakah kamu pikir kamu akan berada di tempat kamu sekarang ini? Kuil matahari bulan bukan milikmu. Penatua agung musuhan mendengus dingin. Tuan istana ini tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Tampaknya Tuan istana ini terlalu berbelas kasih dan tidak membunuh kalian semua. Mo Yufeng berkata dengan muram, dan aura pembunuh yang dingin dan menggigit menyebar. Jangan lupa, pendiri kuil matahari bulan bermargamu. Namanya Mu Tianyuan. Nama belakangnya bukan Mo. Mu Tianyuan adalah leluhurmu. Dia adalah anggota keluarga Muku. Mu Qingsan berteriak dengan marah. Mu Tianyuan, Mi Di, Mi Yuan, dan Lei Tianyan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Mu Qingyun dengan heran. Dilihat dari ekspresi terkejut Kaisar Pemusnahan dan yang lainnya, mereka jelas mengenal Mu Tianyuan. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa keturunan Mu Tianyuan benar-benar ada di kuil Dewa Naga. Ya, saya juga mendengar bahwa pendiri kuil matahari bulan kita bermargamu. Mungkinkah yang mereka katakan itu benar? Mungkin juga pendiri sekte tersebut memberikannya kepada orang yang bermargamu. Kenapa kamu banyak berpikir? Jadi bagaimana jika nama belakangnya adalah Mu? Nama belakang ketua istana saat ini adalah Mo. Yang bermargamu sudah ketinggalan zaman. Diam jika kamu tidak ingin mati. Para murid kuil matahari bulan berbisik satu demi satu. Wajah lama Mo Yufeng menjadi garang. Mu Qingsan menyebutkan pendiri kuil matahari bulan, yang tidak diragukan lagi mengatakan bahwa Mo Yufeng merebut posisi kepala istana. Karena dia adalah anggota keluargamu, mengapa dia mewariskannya kepada keluarga Moku? Saat itu, pendiri Anda punya niat buruk. Setelah bertahun-tahun, apakah Anda masih ingin menjebak Tuan Istana ini? Jika tidak, mengapa pendirinya tidak mewariskan jabatan tersebut kepada keluargamu Anda? Mo Yufeng bertanya dengan dingin. Anda mengatakan bahwa Tuan Istana ini merebut tahta. Apakah Anda punya bukti? Ada banyak orang dengan nama keluargamu di dunia tujuh dewa. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Anda adalah anggota keluargamu Mutianyuan? Hanya berdasarkan beberapa kata, Anda mengatakan bahwa kuil matahari bulan adalah milik Anda. Tidakkah menurutmu itu konyol? Mo Yufeng terus bertanya. Setelah bertahun-tahun, di mana ada buktinya? Orang yang bisa membuktikannya sudah mati. Dia tidak menyangka Mo Yufeng begitu tidak tahu malu. Dia sama sekali tidak mengaku merebut tahta. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Bahkan jika dia bisa menghancurkan kuil matahari bulan dengan paksa hari ini, dia tidak bisa membuktikan Mu King Yun dan yang lainnya. Begitu dia merobohkan kuil matahari bulan, orang lain akan mengatakan bahwa Feng Wuchen merampoknya secara terbuka. Hal ini akan berdampak besar pada reputasi kuil naga. Bahkan jika dia dapat membuktikan bahwa Mu King Yun dan yang lainnya adalah keturunan Mutianyuan, dia tidak dapat membuktikan bahwa Mo Yufeng telah merebut tahta. Mo Yufeng, Pak Tua, aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu. Tapi beraninya kamu mengakui kejahatan menipu tuanmu. Mu King Yun menggelengkan kepalanya. Tapi itu tidak masalah. Apa kamu tidak ingin membuktikannya? Pak Tua, aku akan membuatmu yakin hari ini. Mu King Yun berkata dengan dingin. Mendengar ini, Feng Wuchen merasa lega. Dia berpikir jika tidak ada cara lain, dia akan menghancurkan kuil matahari bulan atas nama balas dendam. Wajah lama Mo Yufeng menjadi semakin ganas. Dia tidak sabar untuk membunuh Mu King Yun. Bagaimanapun, dia sangat khawatir Mu King Yun bisa mengambil bukti. Bisakah Mu King Yun benar-benar mengeluarkan bukti? Mu King Yun membalik tangannya dan sebuah tanda hitam muncul di telapak tangannya. Dua kata, matahari, dan bulan, terukir pada token tersebut, mewakili kultus ilahi matahari bulan. Ini adalah token matahari bulan. Ini mewakili Patriark Sun Moon Divine Chul setiap generasi. Melihat token itu sama dengan melihat Patriark. Ini adalah ajaran leluhur Sun Moon Divine Chul. Hanya darah keluargamu yang dapat mengaktifkan token matahari bulan. Teriak Mu King Yun. Mu King Yun menggigit jarinya di depan semua orang dan meneteskan setetes darah ke token matahari bulan. Token itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu yang cemerlang dan aura yang kuat tersapu. Apa yang bisa dibuktikan oleh hal ini? Bisakah itu membuktikan bahwa kamu adalah anggota keluargamu? Kata Mo Yufeng dengan nada menghina. Mo Yufeng, Pak Tua tahu bahwa kamu belum menyerah. Mu King Yun mencibir, tidak ada satupun murid Sekte Dewa Matahari dan Bulan yang pernah melihat pendirinya, tetapi kamu, Mo Yufeng, dan para tetua lainnya pasti pernah melihatnya. Termasuk pagoda dewa, istana dewa, markas besar, dan klan monyet dewa, mereka pasti pernah melihat pendiri Sekte Dewa Matahari dan Bulan, Mu Tianyuan. Mendengar ini, wajah lama Mo Yufeng berubah dan dia mulai panik. Mu King Yun melambaikan tangannya dan token Matahari Bulan terbang keluar. Cahaya ungu menyala dan sosok tua ilusi muncul di depan semua orang. Mu Tianyuan. Ini adalah energi yang Mu Tianyuan segel di dalam token Matahari Bulan sebelum dia meninggal. Sudah seribu tahun, saya tidak menyangka akan melihat kultus Dewa Bulan Matahari lagi. Suara sunyi itu dipenuhi dengan kengganan dan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mu Tianyuan. Wajah Mo Yufeng dan para tetua lainnya berubah. Salam untuk Patriark, Mu King Yun dan yang lainnya berlutut dengan hormat. Mo Yufeng, kamu mencoba merebut tahta dan membunuh aliran sesat kami. Tahukah kamu kejahatanmu? Mu Tianyuan memandang Mo Yufeng dan berkata dengan dingin. Meski hanya seutas energi, ia tetap dipenuhi keagungan. Kata-kata Mu Tianyuan sudah cukup untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan Mu King Yun benar. Mu Tianyuan, kamu hanyalah seutas energi. Apakah kamu benar-benar mengira kamu masih hidup? Jadi bagaimana jika kamu masih hidup? Kultus Ilahi Matahari Bulan yang dipimpin oleh guru balai ini lebih kuat daripada Kultus Ilahi Matahari Bulan Anda. Hallmaster ini memenuhi syarat. Mo Yufeng berteriak dengan marah. Lebih kuat, Anda telah kehilangan wajah Kultus Ilahi Matahari Bulan dan Anda masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa Anda lebih kuat. Kultus Dewa Matahari Bulan sangat terkenal di masa lalu dan sekarang Anda tinggal di bawah atap orang lain. Ini merupakan penghinaan terhadap Patriark. Mu King Yun berteriak dengan marah. 2.248 Tinggal di bawah atap orang lain. Merupakan kehormatan bagi kuil matahari bulan untuk menjadi kekuatan bawahan ras roh dewa. Su Kishan, yang selama ini diam, berkata dengan dingin. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Feng Wuchen dengan dingin melirik Su Kishan seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Sekilas saja sudah cukup untuk membuat hati Su Kishan bergetar. Tatapan menakutkan macam apa itu? Su Kishan bisa membaca niat membunuh yang sebenarnya di mata Feng Wuchen. Pada saat ini, dia sangat yakin bahwa Feng Wuchen ingin dia mati. Feng Wuchen, apakah Anda benar-benar ingin menjadi musuh ras roh dewa sekarang? Su Kishan menekan amarah di hatinya dan berkata dengan keras. Su Kishan tidak takut pada Feng Wuchen, tapi dia takut pada Santong dan Dewa Perang. Apakah ras roh dewa kuat? Feng Wuchen berkata dengan nada menghina. Dia sedikit mengaktifkan api jiwa pemurni dunia dan diam-diam memberi perintah kepada Nether Ghost. Anda, wajah Su Kishan ganas dan paru-parunya hampir meledak. Mo Yu Feng, kata-kata senior Mutianyuan telah menjelaskan segalanya. Semua orang di kuil matahari bulan, dengarkan. Demi senior Mutianyuan, aku akan memberimu waktu dupa untuk mempertimbangkannya. Mereka yang ingin dituduh menipu tuannya dan membunuh nenek moyang mereka akan dibunuh tanpa ampun, kata Feng Wuchen dingin. Terima kasih, Tuan Feng. Mutianyuan dengan hormat menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Master Pagoda Pemusnahan Kaisar, Patriarch Lei, Presiden Men, terima kasih atas bantuan Anda. Masa depan kuil matahari bulan bergantung pada Anda. Mutianyuan memandang Kaisar pemusnahan dan yang lainnya sambil tersenyum. Setelah membungkuk dalam-dalam, tubuh energinya abis dan sosok ilusinya menghilang. Selamat tinggal, Tuan Leluhur. Mu Qingyun dan yang lainnya berlutut dengan hormat. Mo Yu Feng mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah. Feng Wuchen. Kuil matahari bulan adalah kekuatan bawahan dari ras roh dewa. Bahkan jika kuil matahari bulan dihancurkan oleh Mu hari ini, setelah dunia suci mengirimkan ahlinya, kuil nagamu akan mati. Santong juga akan mati. Jangan terus-terusan menggunakan dunia orang suci untuk menekanku. Aku benci kalau ada orang yang mengancamku. Mereka terus-terusan menyebut ahli dunia orang suci. Bolehkah aku bertanya di mana mereka berada? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Mo Yu Feng, kamu tidak memahami situasinya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ras roh ilahi dapat melindungi kuil matahari bulanmu? Apakah ahli dunia orang suci datang atau tidak? Tidak ada hubungannya lagi dengan Anda, karena Anda tidak akan bisa menunggu sampai hari itu. Apakah kamu mengerti? Kamu punya waktu yang diperlukan untuk membakar dupa untuk mempertimbangkannya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Termasuk semua orang di kuil matahari bulan. Nada suara Feng Wuchen datar, tetapi membawa aura mendominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kata-kata, membunuh tanpa ampun, bahkan lebih biasa saja. Mo Yu Feng terdiam, wajah lamanya memerah, dan dia berharap bisa memakan Feng Wuchen hidup-hidup. Bagus, bagus, bagus. Feng Wuchen, jangan menaruh perhatian pada klan roh ilahi saya. Hari ini, klan roh ilahi saya akan melindungi aulah ilahi matahari bulan. Su Kishan tiba-tiba berteriak dengan marah. Sepertinya dia telah menerima perintah dari klan roh ilahi. Kata-kata Su Kishan menenangkan pikiran Mo Yu Feng. Bagaimanapun, klan roh ilahi, suku neder, dan kuil jiwa suci semuanya berada di pihak yang sama. Ekspresi Feng Wuchen tenang, dan dia langsung mengabaikan Su Kishan. Di saat yang sama, beberapa sosok muncul di atas kuil Dewa Naga. Orang-orang ini adalah Mu Xuanshan, Kaisar neder, Leng Moksi, Kiyu Ding Feng, dan Tong Tian. Hantu neder telah menghilang begitu lama, apakah dia benar-benar ada di kuil Dewa Naga. Tong Tian mengerutkan kening. Aku tidak bisa merasakan aura neder gos. Roh tanpa bayangan neder gos dapat sepenuhnya menyembunyikan auranya. Kaisar neder menggelengkan kepalanya. Mu Xuanshan juga menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak bisa merasakan aura neder gos. Dia kemudian berkata, istana iblis neder menghilang tanpa alasan, dan hantu neder sedang dikendalikan. Ini mungkin perbuatan Santong. Selain Santong, tidak ada orang lain. Leng Moksi berkata dengan pasti. Santong dan Suezanshan tidak ada di kuil Dewa Naga. Tidak ada fluktuasi aura mereka. Ayo masuk dan mencari. Mu Xuanshan memimpin, dan yang lainnya mengikuti di belakang. Namun yang membuat mereka kecewa, mereka tidak dapat menemukan neder gos di seluruh kuil Dewa Naga. Mungkinkah dia bersembunyi di tempat lain? Tapi yang tidak diketahui Mu Xuanshan dan yang lainnya adalah setelah neder gos menerima perintah Feng Wuchen, sepasang mata hitam berlubang menatap Mu Xuanshan dan yang lainnya dalam kegelapan. Hantu neder memang ada di kuil Dewa Naga, tetapi Mu Xuanshan dan yang lainnya tidak menyadarinya sama sekali. Kuil Dewa Naga sudah keluar dengan kekuatan penuh. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan kuil Dewa Naga dan merebut pagoda? Ini adalah artefak Dewa Kuno dengan kekuatan yang menakutkan. Bukankah Mu Yan Jun mati karena pagoda ini? Tanda tanya petik dua, Kaisar neder memandang pagoda Kiankun di langit di atas istana, dan matanya bersinar karena keserakahan. Huff, wajah Mu Xuanshan menjadi gelap. Dia mendengus marah dan hendak menghancurkan kuil Dewa Naga. Aduh, ledakan. Namun pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul. Itu secepat kilat, dan dengan ledakan keras, itu membuat Mu Xuanshan terbang. Hantu neder, Kaisar neder dan yang lainnya terkejut. Dia memang bersembunyi di kuil Dewa Naga. Sepertinya itu benar, Leng Moksi berkata dengan dingin, dan cahaya dingin muncul di mata lamanya. Hantu neder, apa maksudmu? Mu Xuanshan sangat marah, tapi sebelum dia bisa melihat dengan jelas, neder ghost sudah terbang jauh. Feng Wuchen sekarang sedang berurusan dengan kuil matahari bulan. Kemungkinan besar dia meminta hantu neder untuk mengambil tindakan. Kuil matahari bulan adalah kekuatan tambahan dari klan roh ilahi. Saya harap semua orang dapat membantu saya mengalahkan Feng Wuchen. Kata Tong Tian cepat. Mengejar. Mu Xuanshan berteriak dengan marah, dan beberapa dari mereka meledak pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu. Waktunya habis. Apakah kalian semua sudah memutuskan? Feng Wuchen berkata dengan dingin kepada kuil matahari bulan. Tak seorang pun dari kuil matahari bulan berbicara. Mata Moyu Feng seperti ular berbisa yang menatap Feng Wuchen dengan sedikit rasa puas diri. Kalau begitu, bunuh mereka semua. Feng Wuchen berkata dengan dingin, seolah dia sudah menebak hasilnya. Membunuh. Liu Qingyang adalah orang pertama yang mengaum. Membunuh. Para ahli dari kekuatan besar meraung, dan niat membunuh mereka melonjak ke langit. Ribuan ahli turun. Moyu Feng mengertakkan gigi dan meraung, bunuh. Puluhan ribu orang dari kuil matahari bulan bersorak bersama. Momentum mereka mengguncang langit, dan aura agung mereka melesat ke sembilan langit. Feng Wuchen, hanya dengan orang-orangmu. Belum lagi menghancurkan kuil matahari bulan, kamu bahkan tidak bisa membuat kedua belah pihak menderita. Su Kishan berkata dengan nada menghina. Feng Wuchen memandang Su Kishan dengan dingin dan berkata, pukul mereka. Saya tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Saya tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Saya ingin melihat siapa yang berani mengambil tindakan. Su Kishan sangat marah hingga dia tertawa. Aura menakutkan meledak, dan dia siap membunuh siapapun yang mengambil tindakan. Aduh! Bayangan hitam tiba-tiba melesat, membawa aura yang luar biasa dan menakutkan saat ia menyerang Su Kishan. Aura ini, disucikan, Men Zentian terkejut. Itu adalah hantu nether, Mi Yuan terkejut. Tuan hantu nether, wajah Su Kishan tiba-tiba berubah. Pa! Puff! Nether Ghost tiba dalam sekejap, dan sebuah tamparan keluar. Kekuatan yang menakutkan membuat Su Kishan memuntahkan setegup darah, dan beberapa giginya terlepas. Wajahnya berubah bentuk. Pa! 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 Nether Ghost mengikuti perintah Feng Wu Chen, dan mulut besarnya menamparkan wajah Su Kishan dengan gila. Seluruh kepala Su Kishan berubah bentuk, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hantu nether, berhenti. Raungan marah Tong Tian terdengar. 2.249 Tong Tian dan yang lainnya sudah terlambat. Wajah Su Kishan benar-benar berubah bentuk. Bahkan ibunya tidak bisa mengenalinya. Mu Suanshan, mereka di sini. Wajah Mi Jian berubah muram. Midi menatap mereka dan berkata, jangan khawatirkan mereka. Midi tidak bodoh. Feng Wu Chen ingin menghancurkan kuil matahari bulan dengan meriah. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki rencana cadangan. Melawan Mu Suanshan dan yang lainnya, mereka tidak perlu khawatir. Feng Wu Chen, apakah kamu yang mengendalikan nether ghost? Kaisar nether bertanya dengan dingin. Apa hubungannya denganmu? Jangan lupa bahwa anakmu menculik bangsaku. Saya tidak menyelesaikan masalah dengan anda, tetapi anda datang mengetuk pintu saya. Feng Wu Chen bahkan tidak melihat ke arah Kaisar nether. Jika kamu tidak ingin mati, jangan ikut campur. Feng Wu Chen mengancam. Tong Tian berteriak dengan marah. Feng Wu Chen. Jangan terlalu sombong. Kamu dan Santong tidak punya banyak hari lagi untuk hidup. Ketika para ahli dunia suci tiba, itu akan menjadi kematianmu. Aku sudah mendengar kalimat ini berkali-kali hari ini, tapi aku masih hidup. Sebelum para ahli dunia suci tiba, aku bisa meminta Santong membunuhmu kapan saja. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan mencibir. Nether ghost, bunuh dia. Feng Wu Chen melirik nether ghost dan berkata dengan dingin. Hantu nether, beraninya kamu. Tong Tian sangat marah. Sayangnya, nether ghost tidak terancam sama sekali. Dia tidak sadar dan hanya mendengarkan perintah Feng Wu Chen. Tidak, jangan, tuan hantu nether. Ini aku, Su Kishan. Su Kishan sangat ketakutan. Su Kishan dapat melihat bahwa nether ghost benar-benar ingin membunuhnya. Hantu nether, anda sedang mendekati kematian. Tong Tian sangat marah. Dia segera menembak dan memerintahkan para ahli dari ras roh ilahi untuk diberangkatkan. Kita harus tahu bahwa kekuatan Tong Tian telah meningkat tajam setelah peningkatan kedua Luo Tian Ran. Namun, semuanya sudah terlambat. Bahkan jika kekuatan Tong Tian jauh melampaui nether ghost, nether ghost masih merupakan ahli saint transformation. Mungkinkah Tong Tian bisa memblokir serangan jarak dekat? Ledakan. Berdengung. Hantu nether war tidak ragu sama sekali dan mematuhi semua perintah. Dia dengan kejam dan tanpa ampun menyerang dengan telapak tangannya. Saat Su Kishan memohon belas kasihan dengan putus asa, dia langsung menjadi abu. Kekuatan mengerikan itu mengguncang seluruh dunia dewa surgawi. Telapak tangan ini langsung mengubah Su Kishan menjadi abu. Bajingan, saya akan membunuh kamu. Tong Tian langsung marah. Tong Tian benar-benar tidak berani percaya bahwa nether ghost benar-benar berani membunuh Su Kishan. Ini tamparan di wajahnya. Su Kishan. Para petinggi klan roh ilahi dan banyak seniman bela diri tangguh lainnya tiba dalam sekejap. Mereka kebetulan melihat Su Kishan dibunuh oleh nether ghost dengan satu serangan telapak tangan. Semuanya meraung sedih dan marah. Angin, tidak ada apa-apa. Chen, para petinggi klan roh ilahi sangat marah. Gelombang aura pembunuh yang mengerikan mengunci Feng Wu Chen. Semuanya ingin membunuh Feng Wu Chen. Feng Wu Chen tidak memiliki rasa takut di wajahnya seolah-olah ini hanya masalah sepele. Kata-kata Feng Wu Chen selanjutnya bahkan lebih sombong. Siapapun yang berani ikut campur akan dibunuh. Siapapun yang datang hari ini, mereka tidak akan bisa menyelamatkan kuil matahari bulan. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Para ahli dunia suci tidak ada di sini. Belum, Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Dia langsung menghukum mati kuil matahari bulan. Desir, desir, desir. Saat kata-kata Feng Wu Chen jatuh, Suezhan yang dipimpin oleh Tian Tu muncul dalam sekejap. Salah satu dari mereka bahkan mencegat Tong Tian. Mereka yang ingin membunuh guru harus melalui saya terlebih dahulu. Tian Tu menatap dingin ke arah Tong Tian yang ganas itu tanpa rasa takut. Selain itu, Mi Hun dan Qian Hun juga muncul dalam sekejap. Suezhan, wajah Musuan Shan dan yang lainnya berubah muram. Musuan Shan, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Tian Tu tersenyum seolah sedang menyapa seorang teman baik. Penghinaan yang serius. Pak Tua di sini hanya untuk melihat-lihat. Tolong jangan pedulikan dia. Mi Hun tersenyum acuh tak acuh. Saya juga. Qian Hun mengangguk. Apakah Anda yakin Anda di sini hanya untuk melihatnya? Itu adalah ancaman yang terang-terangan. Namun, Musuan Shan dan yang lainnya tercengang. Tidak ada yang berani mengambil tindakan. Tong Tian bahkan tidak berani memberi perintah. Pemimpin klan Shen Ling, tolong selamatkan kuil matahari bulan. Mo Yufeng memohon dengan panik. Meskipun ada puluhan ribu orang di kuil matahari bulan, mereka tidak berdaya melawan para ahli dari aliansi Dewa Naga. Bahkan Mo Yufeng tidak bisa berbuat apa-apa. Midi dan Mi Yuan telah mencapai alam Dewa Guru Bintang Tiga. Kekuatan mereka jauh di atas kekuatan Mo Yufeng. Menghadapi Midi, Mo Yufeng bahkan tidak punya kesempatan untuk membalas. Itu adalah pertarungan yang intens dan penindasan total. Itu adalah pembantaian sepihak. Namun, yang lebih mengerikan lagi adalah sebagian besar ahli kuil Dewa Naga menggunakan teleportasi untuk melakukan pembantaian. Mayat kuil matahari bulan bertumpuk seperti gunung. Darah mengalir seperti sungai. Bau darah yang kental membuat mual. Tong Tian tidak menjawab permintaan bantuan Mo Yufeng. Tekanan dari Dewa Perang cukup menakutkan. Terlebih lagi, San Tong bahkan tidak muncul. Melihat ekspresi tenang Feng Wuchen, bahkan orang bodoh pun dapat menebak bahwa San Tong berada dalam kegelapan. Selama mereka bergerak, San Tong tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Feng Wuchen tidak peduli apakah Musuan Shan dan yang lainnya berani mengambil tindakan. Tujuannya hari ini adalah menghancurkan kuil matahari bulan. Karena tidak ada yang mau membantu, Mo Yufeng putus asa. Tuan Feng, Tuan Feng, minta mereka berhenti. Berhenti, kami menyerah. Mo Yufeng akhirnya tidak bisa menahan tekanan dan berteriak panik. Jika pertarungan berlanjut, Midi pasti akan membunuhnya tanpa ampun. Sekarang kamu tahu cara menyerah. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Feng Wuchen mengejek. Tuan Feng, kami tahu kesalahan kami. Kami tahu kesalahan kami. Kami mohon Tuan Feng memberi kami jalan keluar. Para tetua dan ahli kuil matahari bulan memohon. Sekarang kamu tahu kesalahanmu. Apa kesalahanmu? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Kamu melakukan kesalahan dengan menipu Tuanmu. Orang-orang di kuil matahari bulan menjawab dengan ngeri. Menipu Tuanmu adalah pelanggaran berat. Aku sudah memberimu kesempatan. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Tuan Feng, selama Anda memerintahkan mereka untuk berhenti, kami akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Saya akan segera menyerahkan posisi guru kuil dan membiarkanmu King Yun menjadi guru kuil. Mo Yu Feng berkata dengan cemas. Serangan Midi menjadi semakin ganas dan kejam. Sepertinya dia ingin membunuh Feng Wuchen sebelum dia berubah pikiran. Kuil matahari bulan bukan milikku. Apa gunanya memberitahuku? Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Selain itu, jika aku membunuh kalian semua, seniormu juga bisa menjadi kepala kuil. Mengapa saya harus mendengarkan Anda? Feng Wuchen merentangkan tangannya. Dia jelas sedang mempermainkan Mo Yu Feng. Saat kuil matahari bulan membuat keputusan, Feng Wuchen tidak berniat melepaskan mereka. Menipu tuanmu dan menipu leluhurmu, kalian semua pantas mati. Mu Honglian berteriak dengan marah. Berengsek, semua orang meraung. Kalian semua mendengarnya. Feng Wuchen mengangkat bahu. Orang-orang di kuil matahari bulan benar-benar putus asa. Mereka sangat menyesalinya hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Kuil matahari bulan keluargamu dan kuil nagaku adalah sekutu. Siapapun yang berani menyerang kuil matahari bulan adalah musuhku. Aku jamin dia akan menyesalinya. Feng Wuchen berkata dengan dingin, tatapannya menyapu musuhan Shan dan yang lainnya. 2250. Tatapan dingin Feng Wuchen menembus jiwa musuhan Shan dan yang lainnya. Pada saat itu, musuhan Shan dan yang lainnya bergidik ketakutan. Tatapan itu sangat, sangat dingin. Bahkan membuat mereka merasa dunia telah berubah. Darah mengalir seperti sungai, mayat menumpuk seperti lautan tulang, seolah itu adalah medan perang abadi. Seorang hierark junior biasa mempunyai tatapan yang menakutkan. Musuhan Shan dan yang lainnya sangat marah karena mereka takut dengan tatapan seorang junior. Namun, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Mereka hanya bisa menyaksikan istana matahari bulan di bantai tanpa ampun. Berhenti, berhenti. Mo King Shan meraum marah, tapi tidak ada yang peduli padanya. Mo King Shan, jika kau ingin hidup, katakan saja padaku. Aku mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. Jika kau tidak mengatakannya padaku, maka aku akan membunuhmu sendiri. Dari mana kau mendapatkan teknik pedang hantu singkat? Ye Jianying bertanya dengan dingin, menatap Mo King Shan dengan tatapan sedingin es. Mo King Shan tahu bahwa Ye Jianying tidak bercanda. Jika dia memberitahunya, dia mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Mo King Shan terdiam lama sebelum dia berkata, Bisakah kamu benar-benar menyelamatkan hidupku? Ya, tapi kalau omong kosongmu itu, aku sendiri yang akan membunuhmu. Kata Ye Jianying dengan dingin. Donghuang Siu memberikannya padaku. Kata Mo King Shan. Paman bela diri. Ye Jianying terkejut, tapi dia segera menjadi murung dan berkata dengan dingin, Paman bela diriku sudah lama meninggal. Bagaimana dia bisa menularkannya padamu? Saya pikir kamu bosan hidup. Aku tidak berbohong padamu. Mo King Shan memandang Ye Jianying dan membalik telapak tangannya. Sebuah batu giyok hitam muncul dari udara tipis. Itu adalah batu giyok hitam yang dipakai Donghuang Siu sepanjang hidupnya. Zen Jade milik Paman bela diri. Mata Ye Jianying membelalak saat dia mengenali Zen Jade. Saya mendapatkannya dari sebuah gua misterius di kedalaman gunung roh binatang. Donghuang Siu meninggalkan jejak perasaan ilahi di dalam gua dan jejak itu menghilang setelah dia memberikannya kepada saya. Saya telah bekerja keras selama lebih dari 10 tahun untuk mencapai apa saya punya hari ini. Meskipun saya tidak kalah dengan Anda, masih ada kesenjangan besar antara saya dan Feng Wu Chen. Kata Mo King Shan, mengepalkan tinjunya, matanya dipenuhi dengan kengganan. Aulah matahari bulan tidak ada hubungannya denganmu lagi. Aku khawatir Feng Wu Chen tidak akan puas jika aku menyelamatkan hidupmu. Nanti, bawa aku ke gunung roh binatang untuk mengunjungi Paman bela diriku, kata Ye Jianying sayangnya, matanya dipenuhi kesedihan. Marsial Paman, apakah kamu selalu meremehkanku? Dia lebih suka meneruskannya kepada orang luar daripada meneruskannya kepada saya. Ye Jianying merasa sangat kecewa di hatinya. Dia mengepalkan batu Giyok Zen di tangannya dengan erat. Meskipun Ye Jianying menyebut Dong Huang Siu sebagai Paman bela dirinya, Dong Huang Siu sangat ketat dalam hal kultivasi. Itu sangat ketat sehingga Ye Jianying merasa Dong Huang Siu mengincarnya. Tidak peduli level apa yang telah dicapai Ye Jianying, setiap kali dia meminta Dong Huang Siu untuk mengembangkan seni pedang hantu sekilas, Dong Huang Siu hanya akan menjawab dengan satu kata, tidak memenuhi syarat. Mata merah Mo King Shan dipenuhi dengan niat membunuh dingin yang tak ada habisnya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika murid-murid kuil matahari bulan terbunuh. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat ayahnya sendiri terbunuh. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain merasakan kemarahan dan kesedihan yang tiada habisnya. Mo King Shan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan membuat Feng Wu Chen membayar harga seratus kali lipat. Di akhir perang, puluhan ribu orang dari kuil matahari bulan terbunuh. Mayat menumpuk seperti gunung, dan darah mengalir seperti sungai. Kuil matahari bulan hancur. Feng Wu Chen, aku akan melindungi nyawa Mo King Shan. Menurutku, Ye Jianying memandang Feng Wu Chen dan berkata, Aku percaya padamu, Ye Jianying. Mo King Shan, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Sebelum Ye Jianying bisa menyelesaikannya, Feng Wu Chen memotongnya. Memercayai, kepercayaan tanpa syarat. Ye Jianying sangat tersentuh hingga hatinya kacau. Dia memiliki keinginan untuk menangis. Terima kasih banyak, Ye Jianying berterima kasih padanya dan pergi bersama Mo King Shan. Feng Wu Chen juga menebat bahwa Ye Jianying telah menanyakan sesuatu, itulah mengapa dia ingin melindungi nyawa Mo King Shan. Feng Wu Chen tidak keberatan dengan hal ini. Feng Wu Chen tidak peduli apakah Mo King Shan hidup atau mati. Tembakan super besar seperti musuan Shan bahkan tidak berani mengeluarkan kentut dari awal hingga akhir. Seniormu, mulai hari ini dan seterusnya, kultus matahari bulan akan berada di bawah manajemenmu. Aku akan menyiapkan formasi teleportasi nanti. Feng Wu Chen memandang Mo King Yun dan tersenyum. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan gumpalan api hitam terbang keluar. Kemana pun ia lewat, mayat anggota kuil matahari bulan berubah menjadi abu. Terima kasih banyak kepada aliansi master atas bantuanmu. Kultus matahari bulan akan selamanya mengingat kebaikan Anda hari ini. Mo King Yun menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih secara emosional. Air mata mengalir di wajahnya. Dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Terima kasih banyak, ketua aliansi. Mo King Yun dan generasi tua lainnya membungkuk dan berterima kasih padanya. Senior, tidak perlu bersikap sopan. Nonamu banyak membantuku saat itu. Ini hutangku padanya. Ini yang kita sepakati. Feng Wu Chen dengan cepat membantu Mo King Yun dan yang lainnya berdiri. Meskipun Feng Wu Chen adalah ketua aliansi, dia tetap sangat sopan dan hormat di depan generasi yang lebih tua. Mu Hong Lian, yang berdiri di samping, sudah menangis. Dia sangat tersentuh. Feng Wu Chen telah melunasi hutangnya. Di sisi lain, mereka berkultivasi dengan bantuan Feng Wu Chen. Itulah sebabnya mereka berkultivasi hari ini. Kuil matahari bulan telah dihancurkan. Apakah kamu masih belum berencana untuk pergi? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum tipis sambil kembali menatap Musuan Shen dan yang lainnya. Huff. Feng Wu Chen. Aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk sementara waktu. Ketika para ahli dunia suci datang, saya akan melihat bagaimana Anda dan Santong mati. Musuan Shen mendengus marah. Wajah lamanya sangat muram. Jangan mengira Santong bisa melindungimu selamanya. Kaisar dunia bawah berkata dengan sengit. Jika kamu tidak pergi, apakah kamu yakin aku akan membuat kalian semua tetap di sini? Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Matanya yang dingin membuat Musuan Shen dan yang lainnya gemetar. Feng Wu Chen. Beraninya kamu mengancam kami. Tong Tian sangat marah. Aku memang mengancammu. Lalu kenapa? Saya pikir Anda telah melupakan rasa sakit setelah bekas luka Anda sembuh. Jangan lupa bahwa kamu telah menyerang kuil naga. Jika kamu ingin bertemu Raja Neraka sekarang, aku tidak keberatan. Wajah Feng Wu Chen berubah muram. Mendengar ini, Musuan Shen dan yang lainnya terkejut. Mereka segera pergi dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Dewa perang suai memandang Feng Wu Chen dengan hormat dan kemudian menghilang juga. Seolah-olah dia tidak pernah muncul. Feng Wu Chen. Tunggu saja. Raungan marah Musuan Shen datang dari kehampaan. Mereka masih sangat takut pada Santong. Di tujuh dunia dewa, siapa yang bisa membuat Musuan Shen dan yang lainnya menundukkan kepala? Siapa yang bisa membuat Musuan Shen dan yang lainnya begitu takut? Hanya Feng Wu Chen. Saya belum pernah melihat ahli transformasi suci yang begitu pengecut. Feng Wu Chen diam-diam membencinya. Teman kecil Feng. Mi Hun datang dengan senyum bahagia di wajahnya. Ada sedikit kecemasan di mata lamanya. Senior Mi Hun, bagaimana kabarnya? Sudahkah Anda menyempurnakannya? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum tipis. Feng Wu Chen sudah menebak tujuan kemunculan Mi Hun. Patua telah menahannya selama setengah bulan. Pikiranku penuh keraguan. Teman kecil Feng, tolong beri aku nasihat. Kata Mi Hun tak berdaya sambil tersenyum pahit. Hatinya terbakar oleh kecemasan. Feng Wu Chen telah mengajarinya metode untuk menyempurnakan manik ilahi yang menentang surga. Mi Hun menghabiskan setengah bulan tanpa hasil apapun. Setiap kali dia mencoba, selalu berakhir dengan kegagalan. Setengah bulan. Nasihat. Mi Di, Mi Yuan dan para alkemis yang hadir semuanya tercengang. Mi Hun membutuhkan nasihat Feng Wu Chen. Terima kasih.